Sipisau terbang Lijilid 5. Bab 9. Pertemuan kembali. Waktu anak muda itu mendengar perkataan Lisan Hoan, ia berusaha tenang. Lalu ia menyeringai dan berkata, sangat menarik. Perkataanmu sangat menarik. Bagaimana sehelai jubah bisa punya mata? Lisan Hoan tersenyum dan menjawab, kalau jubahku tidak punya mata, bagaimana ia dapat melihat kedatangan pedangmu? Lalu bagaimana aku dapat mengelak dari bokonganmu? Wajah anak muda itu langsung kecut, tangannya bergetar. Liyong Xiaohun terbatuk dua kali, lalu tertawa. Kalian berdua sungguh pandai berkelakar. Xiaoya dari Congkiam San Cheng, Istana Pedang Rahasia, tentu tidak perlu pusing urusan pedang. Mengapa kau mempermasalahkan tentang jubahmu? Kata Lisan Hoan, jadi ini adalah Ye U Siao Cheng Su, Liyong Xiaohun menjawab sambil tersenyum. Betul. Ia adalah putera dari putera tertua Ciam Pocong Liyong, Nagara Rahasia. Ia juga adalah murid tunggal si nomor satu pedang Elang Sao Chu. Kalian pasti akan sering berjumpa di kemudian hari. Metu Ye U Liyong Sing masih menatap Lisan Hoan dan berkata dingin, aku tak tahu apakah itu mungkin. Namun temanmu ini, namanya adalah, Sahut Liyong Xiaohun, oh, jadi Ye U Heng belum mengenal adikku. Se-nya adalah Li, namanya Lisan Hoan. Di dunia ini, mungkin hanya adikku inilah yang pantas menjadi sahabatmu. Waktu mendengar nama itu, wajah Ye U Liyong Sing berubah lagi. Dipandangnya pisau Lisan Hoan. Namun Lisan Hoan seakan-akan mendengar pembicaraan mereka. Benaknya sibuk berpikir, satu lagi pemuda yang terkenal, tiba-tiba seseorang datang dan bertanya lantang, siapa yang membunuh orang di luar sana. Orang ini cukup kekar. Suaranya menggelegar. Ekspresinya garang. Orang ini adalah cuan yang terhormat, Tio Ching Go. Lisan Hoan tersenyum, lalu katanya, selain aku, siapa lagi yang dapat melakukannya matah, Tio Ching Go menatap Lisan Hoan tajam, bagai sebilah pisau. Teriaknya, kau. Seharusnya sudah dapat kuduga. Kemanapun engkau pergi, bau kematian selalu mengikutimu, Lisan Hoan berkata, jadi orang itu tidak pantas mati. Tio Ching Go bertanya, tahukah kau siapa dia? Sahut Lisan Hoan, sayangnya bukan Bwe Hoacat, kata Tio Ching Go. Kemudian, jika kau tahu dia bukan Bwe Hoacat, mengapa masih juga kau bunuh dia? Lisan Hoan menjawab dengan tenang, walaupun aku tidak ingin membunuh dia, aku pun tak ingin dia membunuhku. Apapun yang terjadi, lebih enak membunuh daripada terbunuh, Tio Ching Go bertanya lagi, jadi dialah yang ingin membunuhmu lebih dulu ya, kenapa sahut Lisan Hoan? Aku juga ingin tahu. Tapi waktu ku tanya, dia tidak menjawab, Tio Ching Go terus mengejar, mengapa tak kau biarkan dia hidup? Kata Lisan Hoan, aku pun ingin dia tetap hidup. Tapi apa daya, sekali pisau itu lepas dari tanganku, aku tak bisa menjamin hidup mati musuhku. Tio Ching Go menghentakan kakinya dan berkata dengan kesal, kau sudah pergi, mengapa engkau kembali lagi? Lisan Hoan tersenyum, jawabnya, karena aku begitu merindukanmu, Tio To'aya. Tio Ching Go sangat marah, sampai mukanya menjadi kuning. Ia mengacungkan telunjuknya pada Liong Xiaonghun dan berteriak, bagus sekali. Masalah ini disebabkan oleh adikmu yang pandai itu. Tidak ada orang lain yang bertanggung jawab, Liong Xiaonghun hanya bisa tersenyum, katanya, sabar dulu, To'ako. Mari kita bicarakan baik-baik, sahut Tio Ching Go kasar, apalagi yang mau dibicarakan. Sudah cukup sulit kita harus berhadapan dengan Bwe Hoacat. Sekarang kita pun harus berhadapan dengan si setan hijau, Ingok, Pula, Lisan Hoan tertawa dingin, katanya, betul. Aku telah membunuh murid Ingok, Kutok. Segera setelah dia tahu, dia pasti akan datang untuk membalas dendam. Tapi dia hanya akan mencari aku. Mengapa Tio To'aya jadi khawatir tiba-tiba Liong Xiaonghun menyela, Kutok datang setelah lewat tengah malam. Ia pasti punya maksud yang kurang baik. To'ako, kau tidak salah telah membunuhnya. Jika itu terjadi padaku, mungkin aku juga akan berbuat demikian. Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Tio Ching Go telah berbalik dan pergi. Yeuliong Sing pun tiba-tiba tersenyum, katanya, Tio To'aya tampaknya memang sudah tua. Emosimu jadi semakin besar, tapi nyalimu jadi semakin kecil. Apa? Salahnya Ingok datang? Paling tidak kita bisa menyaksikan aksi pisau terbang yang terkenal itu, kata Li San Hoan. Jika kau ingin melihat pisauku, kau tidak perlu menunggu sampai Ingok datang. Muka Yeuliong Sing pun berubah lagi. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi waktu ia melihat pisau Li San Hoan, diurungkannya niatnya. Kemudian ia juga berbalik dan pergi. Li Yong Xiaohun bermaksud untuk mengejar mereka, tapi kemudian ia berhenti. Ia menjeleng-gelengkan kepalanya. Walaupun kau tidak menyukai mereka dan tidak memandang mereka sebelah mata, tidak seharusnya kau membuat mereka marah. Sahut Li San Hoan, siapa yang peduli? Mereka semua berpikir aku sangat bejat. Tak jadi soal apakah aku menjengkelkan mereka atau tidak. Sebenarnya, bagus juga membuat mereka sangat marah dan pergi dari sini. Aku jadi bisa merasa tenang, kata Li Yong Xiaohun. Lebih baik punya teman banyak daripada sedikit. Tapi Li San Hoan menjawab, berapa banyak orang yang dapat disebut teman? Punya teman yang seperti saudara kandung, satu saja sudah cukup. Li Yong Xiaohun tertawa gembira. Dirangkulnya pundak Li San Hoan dan berkata, Toh aku, aku sungguh bahagia. Mendengar kau berbicara demikian. Walaupun ku buat semua sahabatku marah, itu pun tidak apa-apa. Li San Hoan tiba-tiba merasakan suatu kehangatan dalam tubuhnya, namun ia mulai terbatuk-batuk lagi. Kata Li Yong Xiaohun, batukmu, Li San Hoan tidak ingin membicarakan hal ini, jadi dipotongnya dengan dan berkata, Toh aku, aku ingin bertemu dengan seseorang. Siapa alisnya terangkat dan sebelum Li San Hoan menjawab, ia menambahkan, apakah dengan lensian Ji Li San Hoan tersenyum? Katanya, Toh aku memang sungguh memahami aku. Li Yong Xiaohun tertawa keras. Aku tahu kau pasti penasaran. Jika Li San Hoan tidak ingin bertemu dengan wanita tercantik di dunia, maka Li San Hoan bukan lagi Li San Hoan, Li San Hoan hanya tetap tersenyum, seakan-akan menghiakan. Namun apa sebenarnya yang ia pikirkan? Hanya dia seorang saja yang tahu. Li Yong Xiaohun segera menggamit lengannya, dan berkata sambil tersenyum, Jika kau pergi ke sana untuk menemuinya, kau pergi ke tempat yang salah. Setelah kejadian dua malam yang lalu, ia telah pindah dari bilik itu, Oh ya kata Li Yong Xiaohun lagi, dua malam ini ia tinggal bersama si Im. Kau bisa sekaligus bertemu mereka berdua. Bagaimanapun juga, si Im adalah seorang wanita. Kau harus berusaha menenangkannya sedikit. Sepertinya ia tidak memperhatikan kepedihan yang terlukis di wajah Li San Hoan. Ia terus saja berbicara, sebenarnya, ia bukannya tidak tahu perbuatan buruk anaknya di luaran. Ia tidak betul-betul menyalahkanmu, Li San Hoan memaksakan seulah senyum, katanya, Tapi kita akan sudah sampai di sini. Mari kita mampir sebentar ke Leng Hiang Xiaotiok. Mungkin Nona Lim sudah kembali, jawab Li Yong Xiaohun sambil tersenyum, boleh juga. Nampaknya kalau kau tak berjumpa dengannya malam ini, kau tak akan bisa tidur, Li San Hoan tersenyum saja, tidak berkata apa-apa. Namun ada sesuatu yang terbayang di matanya. Sesuatu yang menyiratkan bahwa ia menyimpan suatu rahasia. Tidak ada siapa-siapa dalam bilik itu. Ketika Li San Hoan masuk, seakan-akan ia masuk ke alam sepuluh tahun yang lalu. Tidak ada yang berubah sedikitpun. Meja dan kursi, bahkan kertas-kertas, kuas, tinta, semua ada pada tempat asalnya. Jika ini terjadi sepuluh tahun yang lalu, kemungkinan ia baru saja menemani siin menghitung bunga-bunga BWE, mungkin ia kembali untuk mengambilkan mantel dulu untuk siin, atau mungkin ia kembali untuk menuliskan percakapan mereka supaya ia tidak akan pernah lupa. Tetapi sekarang, waktu diingatnya kembali semua itu, tidak ada satupun kenangan yang terlupakan. Jika ia tahu, takkan dihabiskannya waktu untuk menuliskannya. Salju telah turun lagi. Bunga-bunga salju jatuh perlahan ke atas atap, lembut bagai ucapan seng kekasih. Li San Hoan menarik nafas dalam, lalu katanya, sepuluh tahun? Mungkin bahkan lebih. Kadang-kadang kau merasa waktu berjalan lambat sekali. Namun sekali mereka berlalu, kau baru sadar betapa cepatnya mereka berlalu, Liong Xiaohun tertawa dan berkata, ingatkah kau pertama kali kita tiba? Seingatku hari itu pun salju turun, sahut Li San Hoan, Ba, bagaimana mungkin aku lupa? Liong Xiaohun tertawa. Aku ingat hari itu kita mungkin minum seluruh harak yang ada di rumahmu saat itu. Itulah sekali kalinya aku melihat engkau mabuk, tapi kau tak mau mengakuinya. Kau malah bertaruh denganku bahwa kau pasti dapat menulis delapan kilxing, kemungkinan kumpulan puisi, tanpa salah, tiba-tiba diraihnya sebatang kuas dari atas meja, sambungnya, aku ingat, inilah kuas yang kau pakai, senyum Li San Hoan terasa palsu, namun ia terus tersenyum. Aku juga ingat, kau tak mau bertaruh, sahut Li Yong Xiaohun, tapi kau tidak menyangka bukan, bahwa sepuluh tahun kemudian kuas ini masih ada di sini. Li San Hoan tersenyum saja, tidak menjawab. Namun sebuah pikiran terlintas di benaknya, kuas itu masih di sini, tapi bukan kasus seorang tinggal di sini sekarang, kata Li Yong Xiaohun, memang agak aneh. Lim Xian Ji seperti punya firasat bahwa kau akan pulang. Walaupun ia telah tinggal di sini beberapa tahun, ia tidak pernah memindahkan barang-barang ini, kata Li San Hoan, seharusnya tidak perlu begitu. Li Yong Xiaohun tersenyum dan berkata, kami pun tidak memaksanya untuk berbuat begitu, tapi, tiba-tiba seseorang di luar berseru, sia, cuan keempat. Li Yong Xia. Li Yong Xiaohun membuka jendela dan menjawab dengan jengkel, aku di sini. Ada apa ekspresinya tiba-tiba berubah, dan ia menoleh ke belakang, katanya, Tau aku, kau, kata Li San Hoan, ah, aku masih ingin di sini sebentar lagi. Tidak apa-apa, kan Li Yong Xiaohun menjawab sambil tersenyum, tentu saja. Semua ini adalah milikmu. Bahkan jika Lim Xian Ji kembali, ia akan menyambutmu dengan gembira. Lalu ia pergi tergesa-gesa. Saat dia melewati pintu, senyuman telah hilang dari wajahnya. Li San Hoan duduk di kursi lebar yang ditutupi dengan kulit harimau. Kursi ini lebih besar daripada ingatannya. Ia ingat, waktu dia masih kecil, ia suka sekali memanjat ke atas kursi ini dan mengencerkan tinta untuk ayahnya. Ia ingin segera cepat tinggi, supaya bisa duduk di atas kursi ini. Saat itu ia mempunyai pikiran yang aneh. Ia takut bahwa kursi ini juga seperti manusia, menjadi makin besar dengan berlalunya waktu. Akhirnya tiba saatnya ia bisa duduk di kursi itu. Ia menyadari bahwa kursi tidak bisa tumbuh. Maka dalam hatinya, ia merasa kasihan pada kursi itu. Namun sekarang, ia berharap bisa seperti kursi itu, tidak pernah bertambah tua, tidak pernah merasa sakit. Kursi itu tetap sama, tapi ia telah menjadi seorang tua. Tua, sudah tua. Tiba-tiba didengarnya tawa halus dan seseorang berkata, siapa yang bilangkah sudah tua orang ini masih di luar, namun suara tawanya telah menghangatkan seluruh ruangan. Walaupun tubuhnya belum lagi masuk, suaranya telah membawa musim semi ke dalam ruangan. Jika suara tawanya begitu merdu, orang dapat membayangkan bagaimana ruang orang ini. Metelisan Hoan tiba-tiba bercahaya, namun ia hanya menatap ke arah pintu. Ia tidak bangkit berdiri, tidak juga mengatakan apa-apa. Lim Sian Ji akhirnya masuk. Semua orang ternyata tidak membual. Ia sangat cantik bagai seorang dewi. Jika seseorang berusaha melukiskan kecantikannya, orang itu sedang berbuat ketidakadilan padanya. Tidak ada bagian dari tubuhnya yang tidak menggerahkan. Bagian yang paling menawan dari seluruh tubuhnya adalah matanya. Tidak ada seorang laki-laki pun di dunia yang sanggup menolak tatapan matanya. Memandang matanya membuat orang merasa sedang melakukan kejahatan. Tapi apapun juga yang dilakukannya, ia tak dapat menghapus bayangan Li San Hoan yang pertama. Karena ini bukanlah kali pertama Li San Hoan berjumpa dengannya. Di dapur warung arak itu Li San Hoan telah merasakan kelembutannya, kehangatannya. Namun Li San Hoan masih tidak bisa percaya bahwa wanita yang sedang berdiri di depannya adalah sama dengan si cantik yang misterius yang ingin bertukar kin sikah dengannya. Penampilannya hari ini sungguh berbeda dengan hari itu. Jika Li San Hoan meragukan matanya, maka ia tidak mungkin percaya bahwa wanita yang berdiri di depannya. Itu sama dengan wanita yang sedang tersenyum manis dan lugu di hadapannya. Li San Hoan menghela nafas dan memejamkan matanya. Air mata mulai meleleh di peti Lim Sian Ji. Ia berkata lembut. Mengapa kau pejamkan matamu? Kau tak ingin memandangku Li San Hoan terkekeh? Jawabnya, aku hanya sedang mengingat-ingat bagaimana rupamu hari itu tanpa selembar benang pun. Wajah Lim Sian Ji menjadi merah. Katanya, awalnya aku tak ingin kau mengenali aku, namun aku juga tahu itu tak mungkin terjadi. Kata Li San Hoan, kalau aku telah melupakanmu, tidakkah kau akan merasa kecewa? Lim Sian Ji tetap tersenyum. Tapi waktu kau melihat aku, kau tidak tampak terkejut. Apakah engkau telah menebak siapa aku sahut Li San Hoan? Mungkin karena tidak banyak wanita yang tergolong cantik di dunia ini, Lim Sian Ji tersenyum lagi, katanya. Tapi mungkin juga karena kau melihat murid inggok, dan kau teringat akan Jing Mojiu, tangan setan hijau, ku. Lalu kau melihat Ye Uli Yong Sing, dan kau pun teringat pada Hai Jong Kiam, pedang usus ikan, ku, bukan Li San Hoan juga tersenyum. Jawabnya, aku hanya ingin tahu, walaupun kau tahu aku ada di sini, mengapa kau berani datang menemui Kulim Sian Ji mendesah? Jawabnya, seorang menantu berwajah buruk harus menemui ibu mertuanya cepat atau lambat. Itu tak terlakan. Jadi waktu kakak Li Yong menyuruh aku datang, aku segera datang, benarkah? Ia menyuruhmu datang kemari Lim Sian Ji tertawa, katanya, kau tidak paham alasannya. Sudah sejak beberapa waktu yang lalu ia telah berusaha agar kita bertemu. Mungkin karena ia merasa berhutang padamu. Ia telah merebut, waktu ia mengatakan ini, ia melihat wajah Li San Hoan langsung menjadi keruh, karena Li San Hoan tahu apa yang hendak dikatakannya. Waktu dilihatnya demikian, ia langsung terdiam. Ia tidak pernah mengatakan hal-hal yang tidak ingin didengar oleh lawan bicaranya. Namun Li San Hoan seakan-akan menunggu ia menyelesaikan kalimatnya. Setelah hening beberapa saat, barulah ia berkata, ia tidak berhutang apa-apa padaku. Akulah yang berhutang kepada banyak orang, Lim Sian Ji menatapnya dan bertanya, kau berhutang apa? Li San Hoan menjawab dingin, aku berhutang pada begitu banyak orang. Tidak terhitung jumlahnya, Lim Sian Ji berkata dengan lembut, Apapun yang kau katakan, aku tahu kau bukan orang seperti itu, kau tahu aku ini orang macam apa tentu saja. Aku telah mendengar tentang engkau dari aku masih kecil. Jadi waktu aku tahu bahwa disinilah dulu kau pernah tinggal, aku sangat berbahagia, Sampai-sampai aku tidak bisa tidur, ia melihat ke sekeliling ruangan, katanya, Lihatlah, semuanya di sini. Tidakkah ini persis sama dengan sepuluh tahun yang lalu waktu kau tinggalkan? Bahkan botol arak yang kau sembunyikan di rak buku aku tak pindahkan. Kau tahu kenapa Li San Hoan hanya memandangnya dingin? Lim Sian Ji mengikik. Pasti kau tidak tahu. Tapi ku beritahu engkau sekarang. Dengan care ini, aku dapat merasakan kehadiranmu di sini. Kadang-kadang aku membayangkan kau ada di sini, duduk di kursi ini dan berbincang-bincang denganku, lalu ia melanjutkan dengan suara yang lebih halus, kadang-kadang aku bangun di tengah malam, membayangkan aku ada di sampingku. Di tempat tidur itu, di atas bantal itu, Li San Hoan tersenyum dan berkata, selain aku, ada juga orang lain di situ, bukan Lim Sian Ji menggigit bibirnya dan bertanya, kau sungguh berpikir aku mengizinkan orang lain masuk ke sini. Ini sahut Li San Hoan, ini adalah kamarmu. Kau boleh membiarkan siapa saja masuk, kata Lim Sian Ji lagi, kau pikir orang-orang seperti Ye Uli Yong Sing dan Kutok pernah ada di sini, bukan matanya telah menjadi merah, dan ia melanjutkan, asal kau tahu, mereka tidak pernah menginjakan kaki dalam ruangan ini. Maka dari itu, mereka menunggu di hutan. Jika aku mengizinkan mereka masuk, mungkin Kutok dan Ye Uli Yong Sing masih hidup sekarang, kalau begitu, mengapa tak kau izinkan mereka masuk? Lim Sian Ji menggigit bibirnya lagi, jawabnya, karena ini adalah kamarmu. Aku harus membantumu menjaga, ia seakan-akan tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Li San Hoan tersenyum, menyelesaikan kalimat itu untuknya, aroma tubuhku Lim Sian Ji menundukkan kepalanya dan berkata, aku tidak mengatakannya supaya kau dapat mengolok-olok aku, lalu untuk apa kau masih belum paham? Li San Hoan tertawa, katanya, kalau begitu, tanpa bantuan orang lain pun aku telah mempunyai kesempatan yang baik denganmu, kata Lim Sian Ji, jika aku tidak punya perasaan apa-apa, lalu bagaimana mungkin hari itu aku, ia hanya mengatakan kalimat-kalimat itu setengah-setengah. Namun kadang-kadang setengah kalimat lebih efektif daripada seluruh kalimat. Lagi pula, itu lebih menarik. Kata Li San Hoan, jadi kau berbuat begitu karena kau suka padaku? Dan aku berpikir bahwa kau melakukannya demi rompi itu. Lim Sian Ji menjawab, tentu saja aku juga menginginkan rompi itu. Namun jika orang itu bukan engkau, apakah aku, apakah aku akan? Li San Hoan tertawa. Jadi kau ingin dua-duanya? Kata Lim Sian Ji, kau pasti bertanya-tanya mengapa aku menginginkan Kim Sikah itu? Bukan jawab Li San Hoan, sejujurnya, aku memang ingin tahu. Lim Sian Ji menjelaskan, karena aku ingin membunuh BW Hoa Chat dengan tanganku sendiri. Kau pasti sudah dengar bahwa aku telah mengatakan aku akan menikah dengan siapapun yang dapat membunuh BW Hoa Chat. Walaupun aku mengatakannya, aku tidak menyukai ide itu. Li San Hoan berkata, kau ingin membunuh BW Hoa Chat supaya kau dapat menikah dengan dirimu sendiri. Jawab Lim Sian Ji, aku melakukan hal ini hanya karena aku tidak ingin menikah. Jika si bandit dapatku bunuh dengan tanganku, maka aku tidak perlu lagi menikah. Tiba-tiba ditatapnya Li San Hoan dan sambungnya, karena tidak ada pria di muka bumi yang pantas menikahi aku. Matt Li San Hoan pun menatapnya dan ia bertanya, bagaimana dengan aku wajah Lim Sian Ji langsung merah padam? Jawabnya, tentu saja kau berbeda. Mengapa Lim Sian Ji menjawab perlahan? Karena kau berbeda dari laki-laki lain. Mereka semua hanya seperti anjing. Bagaimanapun ku perlakukan mereka, mereka tetap mengikutiku. Hanya engkau, Li San Hoan tersenyum sedikit. Katanya, lalu mengapa engkau tidak membiarkan Kim Sikah jatuh ke tanganku? Jika aku membunuh Bwe Hoacat, kau akan bisa menikah denganku. Bukankah itu keinginan Bu Lim Sian Ji ragu-ragi sejenak? Lalu katanya, ini adalah ide yang bagus. Mengapa tak terpikir olehku sebelumnya? Matt Li San Hoan berbinar. Ia tersenyum lebar sambil berkata, siapa selain aku yang dapat mempunyai ide secemerlang itu, Lim Sian Ji seperti tidak mengerti maksud perkataan Li San Hoan. Ia malah meraih tangan Li San Hoan dan berkata, aku tak cuci Hoa Oh Bi Hoacat akan muncul besok atau lusa malam. Besok akan kutunggu dia di sini, kata Li San Hoan, kau ingin aku datang juga, bukan? Sahut Lim Sian Ji, kau dapat memakai aku sebagai umpan, supaya ia muncul. Kau punya rompi itu, jadi kalaupun kau tak berhasil membunuhnya, kau pun tidak akan terluka. Jika kau berhasil menangkapnya, ditundukannya kepalanya lagi, matanya memandang Li San Hoan diam-diam. Ia tidak mengatakan apa-apa, namun matanya menggambarkan perasaannya dengan sempurna. Matt Li San Hoan pun bercahaya, lalu dengan seulas senyum ia berkata, baik, aku pasti datang besok malam. Jika aku tidak datang, maka, Lim Sian Ji menarik tangannya menjauhi Li San Hoan, namun di punggung tangan Li San Hoan, digambarnya sebuah lingkaran dengan jarinya. Seakan-akan ingin melingkari hati Li San Hoan. Li San Hoan tiba-tiba tertawa, katanya, sepertinya kau sudah belajar jadi sopan sekarang. Sahut Lim Sian Ji dengan wajah merah, aku selalu bersikap sopan, kata Li San Hoan, akhirnya kau belajar memberi kesempatan bagi laki-laki untuk melakukan langkah pertama. Namun Lim Sian Ji menjadi gelisah, dan berkata, tapi kau, kau tak akan, sekarang, bukan? Li San Hoan memandangnya. Matanya memandang dengan dingin, namun senyumnya mulai sedikit mencair, katanya, bagaimana kau tahu kalau aku tidak akan Lim Sian Ji mengikik? Katanya, karena engkau adalah pria sejati, bukan kata Li San Hoan, aku hanya pernah menjadi pria sejati sekali seumur hidup. Lalu aku menyesali keputusanku tiga hari tiga malam, Lim Sian Ji tertawa, tapi terasa bahwa ia berusaha menghindar. Li San Hoan merenggut tangannya tiba-tiba, lalu berkata sambil tersenyum, Jadi kau tidak hanya belajar membiarkan laki-laki melakukan langkah pertama, kau juga belajar untuk menghindar, Lim Sian Ji menjawab, Tapi inilah yang kau ajarkan. Inilah Carrie yang kau ajarkan padaku untuk merayumu, bukan? Bab 10 Persoalan 18 tahun yang lalu Li San Hoan menarik nafas panjang, lalu berkata, Aku mengajarimu terlalu banyak. Dan kau pun belajar terlalu cepat, ia tiba-tiba melepaskan tangannya, bangkit dan merapikan pakaiannya. Ia melihat keluar jendela dan berkata, Pertunjukan hari ini telah selesai. Jika kau belum puas, silakan datang lagi besok pagi. Suara tawa terdengar dari luar jendela. Katanya, teknikmu sungguh luar biasa. Kuharap Isa Umuk pun sama bagusnya, setelah kalimat terakhirnya diucapkan, ia pun telah menghilang. Wajah Lim Sian Ji berubah, itu adalah Yew Leong Sing, Li San Hoan bertanya, kau khawatir dia cemburu mata Lim Sian Ji berkilat jahat, ia tertawa dingin. Apa haknya untuk cemburu? Aku tak menyangka orang yang dalam dunia perselatan disebut berkarakter mulia dapat berbuat seperti ini. Jangan kira aku sudi berbicara dengan dia lagi, kata Li San Hoan sambil tersenyum, kau tidak takut ia akan meminta Hei Jong Kiam, pedang usus ikannya kembali sahutu Lim Sian Ji. Kalaupun aku melemparkan pedang itu ke depan hidungnya, ia tidak akan berani menyentuhnya, oh ya Lim Sian Ji tersenyum licik, sudah ku bilang. Orang-orang ini seperti anjing. Semakin sering kau memaki dan menendang mereka, semakin dekat mereka mengikutimu sambil menghibas-ngibaskan ekornya. Li San Hoan menjawab, tidak jelek juga mempunyai anjing yang menghibaskan ekornya di hadapanmu. Lim Sian Ji meraih tangannya, dan berkata, kau sungguh akan pergi? Tak maukah kau duduklah di sini sebentar lagi sahut Li San Hoan sambil tersenyum, jika aku duduk di sini, menunggu anjing menggigitku, itu tidak menarik lagi, Lim Sian Ji mendengus, HMMH. Ia tidak mungkin berani, sebelum perkataannya selesai, terdengar suara Ye Uliong Sing dari jauh, pertunjukan itu sudah selesai, tapi pertunjukan yang lain baru saja dimulai. Tidakkah kalian ingin menonton kata Li San Hoan, betul, kan? Ia tak mau membiarkan aku duduk lebih lama di sini, sahut Lim Sian Ji geram, dasar setan menyebalkan, tapi tiba-tiba ia tersenyum, digenggamnya tangan Li San Hoan dan berkata, tapi masih ada hari esok. Datanglah lebih awal besok, baru saja Li San Hoan keluar dari hutan, terdengarlah suara dua orang yang sedang bertengkar. Ia mengenali suara yang seorang adalah suara Seng Kusir. Ia segera menggunakan jurus burung tipit. Menutul air tiga kali, memantul ke tanah tiga kali sebelum sampai ditujuan. Saat itu, kedua orang itu telah bertempur. Dengan kekuatan dasyat telapak tangan dan kepalan mereka, salju berhamburan mengelilingi mereka. Terdengar Seng Kusir berkata, Chin, kau membuat dirimu tampak berbudi, namun kenyataannya kosong melompong. Lalu kenapa kalau anakmu tidak tertolong lagi? Bukan salah siapa-siapa. Mengapa kau malah ingin membunuhnya orang yang bertempur dengannya adalah Chin Hao Gi? Ia hanya menjengek, kau pikir kau ini siapa? Mengacalah dan taulah kedudukanmu. Berani-beraninya kau ikut campur urusanku. Baik, akan kubuat cacat juga engkau. Liong Siong Hun berusaha melerai, namun Yew Liong Seng hanya berdiri menonton. Saat Lisan Hoan tiba, Liong Siong Hun langsung menemuinya dan berkata, Toa Ko, tolong coba tenangkan mereka. Bwe Hoa Cat belum lagi datang, kita sudah bertengkar sendiri. Ini, ini sungguh-sungguh, Yew Liong Seng tertawa dingin dan berkata, Ini yang disebut tidak ada tentara yang lemah di bawah jenderal yang kuat. Aku tidak menyangka pelayan Lisan Hoan sekuat ini. Sungguh-sungguh berbahaya, berbahaya, sahut Lisan Hoan, benar sekali. Ia cukup berbahaya. Tapi hanya jika seseorang membuatnya marah. Ia tidak memberikan kesempatan pada Yew Liong Seng untuk menjawab. Ia menoleh pada Liong Siong Hun dan bertanya, Apa yang terjadi sahut Liong Siong Hun? Luka-luka Chin Tiong sangat parah dan ia tidak tertolong lagi. Saudara Chin, potong Lisan Hoan cepat, Ia menyalahkan Wajishan Sing, Bukan Liong Siong Hun tertawa pahit, Hubungan ayah dan anak sangatlah erat. Sudah dapat diduga Saudara Chin menjadi sangat marah. Ia tidak sengaja melukai Bwe Jishan Sing. Lukanya pun tidak serius, Lisan Hoan hanya terkekeh, Tidak merasa perlu untuk menambahkan apa-apa. Kata Liong Siong Hun, Tolong hentikan dia. Aku tahu, Ia hanya mau mendengarkan engkau. Lisan Hoan menjawab dingin, Mengapa aku harus menghentikan dia? Jika ia tidak melakukannya, Akulah yang akan melakukannya. Liong Siong Hun terdiam sesaat, Tak tahu harus bilang apa. Kepalan Seng kusir bertenaga hebat. Tiap-tiap tinjunya adalah serangan yang mematikan. Walaupun gerakannya tidak rumit, Tenaga membunuh yang melandasi pukulannya sangat mengagetkan. Chin Hao Gi terlihat sulit bahkan untuk bernafas. Yew Liong Seng tertawa dingin. Seorang pelayan dengan ilmu silat seperti ini, Sungguh amat langka, Lisan Hoan bertanya, Oh ya kata Yew Liong Seng lagi, Setiap kali ia bergerak, Seakan-akan ia pun telah siap juga kena pukul. Gaya kepalannya sungguh sulit dimengerti, Sahut Lisan Hoan, Itu karena ia dapat menahan serangan lawannya. Namun jika kepalannya mengenai lawan, Orang itu akan mendapat kesulitan yang serius, Sebelum Yew Liong Seng menjawab, Seseorang telah datang sambil berseru, Sungguh anjing pelayan yang tak tahu diri. Berani menyerang orang yang setingkat di atasmu. Lihat bagaimana aku menyelesaikanmu, Dengan kata-kata ini Tio Ching Gout pun tiba. Baru saja ia akan ikut membantu, Didengarnya Lisan Hoan berkata dingin, Jika seseorang ingin bertarung dua lawan satu dan menang karena jumlah, Aku rasa aku harus melepaskan pisauku Tio Ching Gout langsung berhenti, Takut maju selangkah saja. Tapi dengan marah ia berteriak, Kau bawa pembantu yang berani menyerang seseorang yang setingkat di atasnya. Kau tidak saja tidak mendisiplinkan dia, Bahkan kau membantunya juga. Kau pikir tak ada keadilan di dunia persilatan. Lisan Hoan menjawab dengan tenang, Keadilan apa? Apakah bertarung dua lawan satu itu keadilan Tio Ching Gout menjawab keras, Kau seharusnya tahu bahwa ini bukan pertempuran. Ini adalah mendisiplinkan bawahan kata Lisan Hoan, Ia tidak perlu didisiplinkan. Tapi jika Tio To'aya ingin bertempur dengan dia, silakan. Tapi bawa Chin Hao Gi keluar medan laga, Dan bertempurlah sendiri, Kata Tio Ching Gout, Ia pikir dia itu apa? Ia tidak pantas bertempur denganku, Lisan Hoan menjawab lagi, Betul. Dia memang bukan apa-apa. Ia seorang manusia, Ia lalu memandang Tio Ching Gout dan bertanya, Jadi Tio To'aya, Apakah engkau apa-apa amarah? Tio Ching Gout meluap, Sehingga mukanya menjadi sangat kuning. Dalam situasi seperti ini, Bahkan Leong Siung Hun pun tak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba dengan suara keras, Dua kepalan beradu. Tapi kemana perginya Chin Hao Gi? Sepertinya ia terpelanting setelah kena pukulan, Dan jatuh berdebam ke tanah. Lagi-lagi Yeul Leong Sing tertawa dingin. Sepertinya majikan bukan hanya tak mampu mendisiplinkan pelayannya, Malah sebaliknya yang terjadi. Lalu Chin Hao Gi berbisik ke telinga Tio Ching Gout. Tio Ching Gout bangkit dan menatap Seng Kusir, Katanya, Aku tak menyayangkan kau punya ilmu silat yang hebat. Bahkan aku pun tak menyadarinya. Tak heran waktu Sam Kok kurang siaga, Kau menggunakan ker-ker licik untuk mengalahkannya, Seng Kusir tertawa dingin. Kalau kalian kalah, Maka pastilah pihak lain berbuat curang. Kalau aku yang kalah, Kepandaiankulah yang lebih rendah. Aku cukup faham dengan ide ini. Kau tak perlu mengulang-ulang, Tio Ching Gout membenta dengan marah, Awalnya kupikir kau adalah seorang pemberani, Maka aku ingin melindungimu. Jangan buat aku marah, Jawab Seng Kusir, Aku telah hidup setian lama tanpa perlindunganmu. Kupikir, Aku mulai bosan dengan hidupku, Jadi kalau ada sesuatu di balik lengan bajumu, Silakan gunakan dan maju saja. Tio Ching Gout menatapnya dengan matu berapi-api, Lalu menyeringai kejam, Bagus sekali, Ia berkata bagus sekali sekitar lima atau enam kali. Lalu didukungnya Chin Hao Gi dan pergi. Liyong Xiaohun mengejarnya dan berkata, Jika ada kesalahpahaman, Bisa kita bicarakan. Mengapa, Chin Hao Gi terkekeh, Setelah apa yang terjadi pada aku dan puteraku, Kau pikir masih ada waktu untuk berbicara? Liyong Xiaohun mundur selangkah, Dan menatap Chin Hao Gi dan Tio Ching Gout yang terus pergi. Liyong Xiaohun menarik nafas dalam-dalam, Lalu berkata, To'ako, Aku baru saja kembali dan sudah mengakibatkan begitu banyak permasalahan bagimu. Kalau, Aku tahu, Liyong Xiaohun tiba-tiba tertawa keras, To'ako, Jangan pernah kau katakan itu. Sejak kapan kita khawatir akan masalah ini itu, Liyong Xiaohun memaksakan diri tersenyum. To'ako, Aku tahu, Aku telah membuat lebih sulit bagimu, Kata Liyong Xiaohun, To'ako, Jangan menguatirkan aku. Apapun yang kau perbuat, Aku selalu ada di sampingmu, Liyong Xiaohun hampir tak dapat menahan air mata bahagia mengalir keluar. Liyong Xiaohun memandang Seng Kusir, Seakan-akan ia ingin berkata sesuatu, Namun dibatalkannya. Kemudian dia ia berkata kepada Liyong Xiaohun, Sudah hampir fajar. Sepertinya Bwe Hoa Chak tak akan muncul hari ini. Kau habis menempuh perjalanan jauh, Istirahatlah sebentar di sini. Baiklah, Kata Liyong Xiaohun, Aku telah menyiapkan sebuah ruangan bagimu. Namun jika engkau ingin tinggali, Bilikmu yang lama, Aku akan menyuruh Lim Sian Ji pindah, Jawab Liyong Xiaohun, Tidak perlu, Seng Kusir duduk di sana, Tenggelam dalam pikirannya. Setelah cukup lama, Dikatutkannya giginya rapat-rapat, Seolah-olah akan mengambil suatu keputusan yang sulit. Lalu katanya, Siowya, Sepertinya aku harus pergi sekarang, Kau mau pergi? Kau juga mau pergi? Kata Seng Kusir, Kau adalah penyelamatku. Sebetulnya aku ingin melayani engkau seumur hidupku, Tapi kini, Terdengar suara derap langkahku dari tengah malam buta. Lanjutnya, Tio Ching Goh telah mengetahui identitasku. Kemungkinan besar saat ini, Ia tengah berusaha menghubungi musuh-musuhku. Sebenarnya aku tak peduli dengan hidupku, Jadi aku pun tak peduli dengan mereka. Tapi, Tapi kau tidak ingin melibatkan aku, Kata Seng Kusir, Siowya, Aku tahu kau tidak takut pada persoalan. Namun si tertuduh pada kasus delapan tahun yang lalu adalah aku. Aku tak ingin Siowya kena di bentak-bentak orang bersama dengan aku. Lisan Hoan berpikir beberapa saat, Lalu berkata, Itu kan kecelakaan. Dalam delapan belas tahun terakhir ini, Sudah cukup kau membayar kesalahanmu, Sahut Seng Kusir, Namun mereka tidak akan peduli. Dalam dunia persilatan, Hutang darah hanya dapat dibayar dengan darah. Ia tidak menunggu jawaban Lisan Hoan dan melanjutkannya. Lagi pula, Aku ingin mencari Bojishian Seng. Setelah terluka, Aku tak tahu berapa jauh ia dapat berjalan. Apapun yang terjadi, Ia datang hanya karena kita, Lisan Hoan tetap duduk di situ. Setelah cukup lama, Ia bertanya, Jadi kemanakah kau akan pergi? Seng Kusir menghela nafas, Jawabnya, Sekarang, Aku belum tahu. Tapi, Ia tiba-tiba tersenyum dan melanjutkan, Aku tak akan pergi jauh-jauh. Waktu ada malam yang tenang, Diterangi cahaya bulan, Aku akan kembali untuk minum bersama siowya. Lisan Hoan bangkit dan berkata, Benarkah pasti ketika mati mereka bertemu, Air mati mereka meleleh. Mereka terpaksa memandang ke arah lain. Ketika orang-orang gagah berpisah, Kadang-kadang mereka cengeng daripada gadis-gadis kecil. Ini karena mereka sungguh. Memperhatikan satu dengan yang lain, Namun mereka tak pernah mengungkapkannya. Lisan Hoan hanya berkata, Kalau kau memang berkeras untuk pergi, Paling tidak mari kuantarkankah sampai di luar, Jalanan di luar sangat sepi. Bahkan suara batuk Lisan Hoan tidak mampu memecahkan keheningan malam. Seng kusir tiba-tiba berhenti. Kita harus berpisah sekarang atau nanti. Siowya. Kembalilah pulang, Lisan Hoan masih berjalan beberapa langkah, Namun akhirnya dia berhenti juga. Ia menatap kosong pada sebatang pohon di ujung jalan, Lalu ia menoleh. Baiklah, sampai di sini saja. Jagalah dirimu baik-baik, Seng kusir mengangguk. Katanya, Siowya, jagalah dirimu baik-baik juga. Ia tidak memandang Lisan Hoan lagi saat berjalan melewatinya. Setelah berjalan beberapa meter, Ia berkata, Jika Siowya tidak punya hal penting yang harus dikerjakan, Tinggalah di tempat ini. Apapun yang terjadi, Chuan Leong adalah sahabat yang baik. Dan ditambahkannya lagi, Jika demikian, Mungkin aku akan kembali ke sini mencari Siowya, Sahut Lisan Hoan, Mungkin aku akan tinggal di sini. Kemana lagi aku bisa pergi? Ia tersenyum, Tapi mengapakah ia tersenyum? Seng kusir mengatupkan giginya kuat-kuat dan berjalan terus. Kini ia harus melanjutkan hidup persembunyiannya. Ia telah bersembunyi dengan Lisan Hoan selama 10 tahun. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi dalam hidup ini. Seperti mimpi yang tak pernah berakhir. Namun selama 10 tahun terakhir, Paling tidak ia punya Lisan Hoan yang menemaninya. Sekarang ia sebatang kera. Jika ia adalah seorang pengecut, Mungkin ia tidak akan melarikan diri. Karena ia tahu, Sebenarnya bersembunyi adalah lebih menderita daripada mati. Namun ia harus melarikan diri. Ia melihat bahwa ada kesempatan bagi Lisan Hoan untuk menjalani kehidupan yang mapan. Maka ia harus pergi. Kalau ia pergi, Lisan Hoan dapat menjalani kehidupan yang damai. Seharusnya ia merencanakan segala sesuatu sebelum pergi. Namun saat itu, Ia tidak dapat menenangkan diri untuk berpikir jernih. Ia hanya ingin pergi ke tempat yang sangat ramai dengan orang. Setelah berjalan sekian lama, Sampailah dia di sebuah pasar sayuran. Dalam hati, Ia merasa geli. Dalam hidup ini, Ia telah mengunjungi begitu banyak tempat. Ia pernah berada dalam puri yang indah. Ataupun gubuk yang reyot. Ia pernah bertemu dengan putri-putri aristokrat, Namun pernah juga singgah di tempat-tempat pelacuran kelas bawah. Ia pernah pergi ke tempat yang sangat dingin sampai hidungnya membeku di Hak Liongkang, Sebuah sungai di bagian paling utara China. Ia juga pernah ada di tempat yang sangat panas, Sampai telur pun bisa digoreng di atas tanah yaitu daerah Turfan yang terletak di wilayah Xinjiang. Ia pernah melihat matahari terbit dari puncak gunung yang tinggi. Ia pernah menikmati matahari terbenam dari tepi pantai. Ia pun pernah menyantap daging mentah bersama-sama suku-suku barbar di tempat yang sangat terpencil. Namun inilah pertama kalinya ia ada di pasar sayuran. Di pagi musim dingin, Hanya pasar sayuran lah yang dipenuhi dengan begitu banyak orang. Siapapun yang datang ke sini, tak mungkin merasa kesepian. Ada ibu yang sedang menggendong bayinya. Ada orang tua yang berjalan dengan tongkatnya. Ada tukang masak yang tubuhnya penuh minyak. Segala macam orang membawa keranjang, Membeli sayur mayur, Tawar-menawar dengan para pedagang demi sepeseruang. Tercium pula bau amis ikan, Bau minyak dari macam-macam gorangan, Juga bau ayam dan bebek. Tiba-tiba didengarnya seseorang berteriak dari arah depan, Daging. Kami menjual daging segar, Tiba-tiba suara itu berhenti. Orang-orang di depan pun tiba-tiba mundur. Wajah mereka sangat pucat. Seseorang dari belakang bertanya, Apa yang terjadi seseorang di depan menjawab, Ada yang berjualan daging, Ada lusinan orang di sini berjualan daging. Apa anehnya orang ini menjual daging jenis lain? Ia menjual daging manusia, Seng kusir mengangkat alisnya, Dan menyeruak ke depan untuk melihat. Waktu ia melihat, Ia menjadi lebih terkejut daripada orang lain. Penjual daging itu memasang papan tanda yang bunyinya, Sapi kuning, Domba putih. Bunuh sekarang, Jual segera. Di belakang meja dagangan terlihat seorang wanita bertubuh tinggi kekar, Bermata satu. Di tangannya terlihat sebilah pisau daging yang besar. Namun yang ada di atas meja adalah manusia hidup. Pakaian orang ini telah terkoyak-koyak, Dan terlihat tubuhnya yang kurus kering dan pucat. Seluruh tubuhnya menjigil. Si wanita metu satu ini memegang leher orang itu dengan tangan kirinya, Dan tangan kanannya memegang pisau daging. Matanya penuh dengan hasrat membunuh. Si wanita metu satu memandang sekilas pada seng kusir, Lalu tersenyum dan berkata, Apakah kau datang untuk membeli daging seng kusir melongo, Dan sepertinya tidak mendengar apa-apa. Si wanita metu satu terkekeh. Aku sudah tahu bahwa kau hanya mau membeli daging semacam ini. Aku telah menunggumu, Seng kusir hanya dapat menghela nafas. Lalu ia tersenyum pahit. Sudah bertahun-tahun? To'aso, kau, si wanita metu satu meludah ke wajah seng kusir, Dan berkata dengan berang, To'aso, siapa sudi jadi to'asomu? Kalau kau panggil aku seperti itu lagi, Akanku potong lidahmu seng kusir diam saja. Si wanita metu satu melanjutkan, Kau hianati angtian kiat. Kau pasti sudah kaya raya sekarang, bukan? Lalu mengapa untuk beli daging saja? Ragu-ragu ia merenggut rambut orang itu dan bertanya keras, Mau beli atau tidak? Kalau tidak, Akanku bunuh saja dia dan kujadikan makanan anjing, Seng kusir memandang orang itu dan terperangah, B.W.I.J. Sian Singh orang di atas meja itu memandang dengan tatapan kosong. Air liurnya terus keluar dan ia tidak bisa bicara. Kata Seng kusir kemudian, Baik, ku beli dia, sahut wanita itu, Jika kau membelinya, kau harus ikut aku, Seng kusir mengertakan giginya, Lalu berkata, Baik, aku akan ikut denganmu, Wanita itu memandang dia lagi dan berkata, Kau pintar juga. Aku telah mencari engka selama 17 tahun. Kau pikir aku akan membiarkanmu lolos, Seng kusir menghela nafas, Karena kau telah menemukan aku, Aku tidak berniat untuk melarikan diri, Di kaki bukit itu, Ada sebuah rumah kecil bersebelahan dengan tanah kuburan. Di dalamnya, Ada seorang yang sudah tinggal di situ bertahun-tahun lamanya. Ia hanya duduk sambil mengamati sebuah mangkuk dengan tatapan aneh. Di matanya tergambar kesedihan dan kemarahan, Namun tidak jelas apa yang dipikirkannya. Tanah telah membeku, Tapi seakan-akan ia tidak tahu. Setelah beberapa saat, Terdengar suara dari luar. Di sambarnya kapaknya, Lalu bertanya, Siapa dari luar? Si wanita metu satu menjawab, Ini aku, Orang ini menjadi gelisah dan bertanya, Apa betul ia ada di kota sahut si wanita metu satu? Informasi si kura-kura tua memang tepat. Aku telah membawa dia ke sini, Tiba-tiba ia membalikan badan dan berlutut. Matanya penuh dengan air mata. Ia tidak bangkit sampai cukup lama. Tiba-tiba terdengar langkah-langkah lain. Si wanita metu satu bertanya, Siapa seseorang dari luar menjawab, Aku dan Logit, Saudara ketujuh, Yang satu berwajah burik dan bertubuh kekar. Ia mengangkut sekeranjang kubis di bahunya. Yang satu lagi kecil kurus. Ia menjual tahu. Mereka berdua memandang seng kusir dengan penuh kebencian. Si penjual kubis menyambarnya dan berseru, Ki keparat, Apa yang hendak kau katakan sekarang? Si wanita metu satu berkata, Lepaskan dia. Jika kau ingin bertanya, Tunggu sampai semuanya hadir. Si wajah burik mengertakan giginya, Namun akhirnya dilepaskannya juga. Ia membungkuk tiga kali ke arah mangkuk di atas meja. Matanya pun penuh dengan air mata. Dalam waktu satu jam berikutnya, Datang tiga orang lagi. Yang satu menenteng kotak obat-obatan, Seorang tabib. Yang satu membawa arak, Ayam, Dan beberapa cawan. Yang satu lagi adalah seorang peramal buta. Ketika ketiga orang ini melihat seng kusir, Mati mereka pun penuh dengan kebencian. Tujuh orang duduk mengelilingi seng kusir. Wajah mereka semua tegang. Mereka kelihatan seperti tujuh hantu yang keluar dari neraka untuk membalas dendam. Sementara itu, Wajah seng kusir tampak biasa. Ia juga diam saja. Tiba-tiba si wanita metu satu bertanya, Gosuh heng, Tahukah kau bila losam akan datang si penjuala rak yang gemuk itu menjawab, Ia pasti datang. Aku telah menerima suratnya. Tanya si wanita lagi, Kalau begitu, Mengapa ia belum juga kelihatan si peramal buta menghela nafas, Lalu berkata, Kita telah menunggu selama tujuh belas tahun? Apa artinya menunggu satu dua jam lagi si wanita metu satu menggumam, Tujuh belas tahun, Tujuh belas tahun, Mungkin tujuh delapan kali ia menggumam. Setiap kali terdengar lebih pahit. Tujuh belas tahun ini pastilah sangat berat bagi mereka. Kepahitan yang tidak terkira memenuhi hidup mereka. Begitu banyak darah dan air metu. Si peramal buta itu pun berkata, Tujuh belas tahun terakhir ini, Setiap saat aku ingin melihat dengan Siti. Sayangnya kini, Lalu ia bertanya, Seperti apa rupanya sekarang? Loh si, Beritahukan padaku, Si Tabib menjawab, Ia tampak sama seperti tujuh belas tahun yang lalu. Hanya saja jenggotnya makin panjang dan tubuhnya sedikit lebih gemuk, Kata si buta, Bagus, Bagus. Tike Parat, Tahukah kau bahwa selama tujuh belas tahun ini aku berdoa supaya engkau selalu sehat? Sepertinya langit telah menjawab doaku. Si wanita metu satu mengertakan giginya dan berkata, Ia telah mengkhianati angtian kiat, Jadi ia pasti sudah jadi kaya raya sekarang. Bagaimana ia bisa mengerti hidup kita yang sengsara ia menunjuk pada si penjual arak, Anok Kongcu Tiogo Suheng sekarang menjual arak. Ih jiko sekarang matanya buta. Kau tidak tahu, Bukan seng kusir diam saja. Ia khawatir jika kata-kata keluar dari mulutnya, Air mata pun akan menetes dari matanya. Namun siapa yang dapat mengerti penderitaan yang telah dia lalui? Tiba-tiba terdengar seruan dari luar, Toh aso, Aku punya kabar baik.